Ratusan botol contoh parfum terjejer rapi di meja, sedangkan botol lainnya dengan ukuran lebih besar terlihat berjejer di rak dinding. Sementara beberapa pria terlihat sibuk mencampurkan biang parfum yang berasal dari botol besar tersebut dengan berbagai larutan lainnya. Pemandangan ini terlihat sepanjang hari di Heroes Parfum, yaitu toko parfum yang berada di tengah-tengah perkampungan, tepatnya di Jalan Mulyorejo Selatan Baru No. 7, Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Pembeli dan kurir juga bergantian memasuki toko mengambil parfum yang dibuat sesuai pesanan. Meskipun berada di tengah perkampungan, Heroes Parfum dikenal sebagai toko parfum yang memiliki berbagai koleksi aroma menyerupai aroma parfum milik brand-brand besar, bahkan aroma koleksi Heroes Parfum biasanya mengawali tren aroma parfum di Surabaya. Ahmad Arianto, 33 tahun, pemilik Heroes Parfum merupakan sosok berkembangnya Heroes Parfum menjadi toko parfum yang dikenal luas dengan koleksi aroma lebih dari 2.000 varian. Berawal dari hobi mengenalan parfum dan ketelatenannya mengenalkan parfum buatannya pada kenalannya ataupun berkeliling Surabaya, kini Heroes Parfum bisa secara konsisten memproduksi parfum dengan legalitas dari BPOM, halal dan izin edar. Berkat keuletan Rian, dalam sehari Heroes Parfum yang dibanderol dengan harga Rp75.000 hingga Rp165.000 ini terjual sekitar 500 botol, baik secara offline dan online. Ia pun mulai mempekerjakan 10 pegawai yang merupakan karang taruna dan ibu-ibu di kampungnya. Di bantu istrinya, Rian juga rutin mengirim permintaan biang parfum pada perusahaan-perusahaan besar di luar negeri, hingga akhirnya ia dipercaya untuk membeli biang parfum yang akhirnya menjadi tren aroma parfum. Selain menguatkan jejaring pemasaran parfum, Rian juga berperan sebagai peracik parfum karena tidak sembarangan dalam menyajikan parfum, pria yang akrab di sapa Ambonemet ini memastikan produk yang dijual berkualitas tinggi. Sebagai peracik parfum, Rian terus berimprovisasi menawarkan aroma baru untuk setiap pelanggan. Parfum yang ditawarkan memiliki beragam varian aroma yang menarik, termasuk citrus, fruity, floral, spices, woody, dan sweet. Setiap kategori aroma ini menawarkan karakteristik yang unik, menciptakan pengalaman yang berbeda. Menurut Rian, parfum tidak hanya tentang keharuman semata, parfum mencerminkan gaya dan kepribadian seseorang. Untuk itu, meskipun sudah handal dalam meracik aroma yang unik, Rian tetap mengikuti kemauan para pelanggan setianya. Awalnya suka sih sama parfum dan coba-coba bikin, akhirnya ada peluang, nah kita jual. Tantangan terbesarnya, pesaing semakin rapat, jadi banyak yang online, brand-brand baru yang keluar, tapi kita mencoba untuk baik mengeluarkan aroma-aroma yang jarang dipunyai sama orang lain. mengikuti anjuran pemerintah aja sih, pemberdayaan masyarakat. Jadi, kita mempekerjakan banyak teman-teman karantaruna dan ibu-ibu PKK untuk mempacking box parfumnya. Kalau sama yang total sama yang lain-lain, 10. Sebenarnya sama saja, mas. Cuma cara mencampurnya aja lebih eksklusif. Karena lebih beda aja fragrance-nya yang eksklusif dibanding sama yang online. Saat ini sudah punya berapa varian aroma, mas? Saat ini ada 2.000 aroma. Paling-lalu, searomanya banyak, ada out, woody, spicy, ruin, kayak gitu. Saya tahu HRS ini dari Maxos. Terus saya coba, ternyata racikannya beda. Dia lebih awet, lebih enak, dan saya langsung cocok. Makanya saya kalau isi ulang parfum di sini. Lebih enak sih, karena kalau isi ulang itu lebih awet tuh. Terus kalau dari segi harga sama yang parfum yang ada di Pertoba? Lebih murah, lebih murah tapi nggak murahan. Jadi lebih barat. Lebih friendly. Sudah sejak kapan langgaran di sini? Sudah dari 3 tahun yang lalu. Lebih lah. Lebih kurang lebih lah. Memang tahunya awal dari medsos ya? Dari medsos, dari info teman-teman. Terus saya coba di sini, ternyata beneran enak. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.